Tren elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selalu berada di posisi pertama berdasar hasil survei beberapa lembaga. Bahkan dalam survei Voxpol Center, Prabowo selalu menang dalam setiap simulasi model 4 pasangan Pilpres. Survei nasional Voxpol itu dilakukan pada 24 Juli sampai 2 Agustus 2023 dengan 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Prabowo selalu unggul jika dipasangkan dengan beberapa kandidat cawapres seperti Erick Thohir hingga Kofifah. Namun elektabilitas paling tinggi diraih saat Prabowo berduet dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago selasa 15 Agustus. Duet Prabowo-Erik berhasil meraih elektabilitas sebesar 37,8 persen jauh berada di atas pasangan lainnya. Prabowo-Erik berhasil mengalahkan Ganjar Kofifah dengan elektabilitas 28,3 persen. Serta mengalahkan Anis Baswedan Ahmad Heriawan dengan elektabilitas 21,9 persen. Dan Air Langga Harta Tozul Kifli Hasan dengan elektabilitas 1,2 persen. Selain bersama dengan Erick Thohir, elektabilitas Prabowo juga unggul saat dipasangkan dengan Menko Polhuga Mahfud MD. Prabowo-Mahfud MD meraih elektabilitas sebesar 36,2 persen, disusul Ganjar Erick 29,8 persen, dan Anis Hofifah 23,3 persen, serta Air Langga Hofifah 2,7 persen. Nama Prabowo Subianto juga masih unggul saat dipasangkan dengan Wali Kota Solo Gibran Nakabumi. Prabowo Gibran berhasil meraih elektabilitas 33,3 persen, disusul Ganjar Ahaya 30,3 persen, Anis Sandika Perkasa 24 persen, dan Air Langga Hofifah 2,7 persen. Kemudian jika dipasangkan dengan Hofifah, Prabowo masih unggul dengan elektabilitas 33,3 persen. Sedangkan di posisi kedua ada Anis Sandi dengan elektabilitas 27,5 persen, disusul Ganjar Nasruddin Umar 27,1 persen, dan Air Langga Ahaya 1,6 persen. Dalam simulasi terakhir, Prabowo Caimin juga masih menempati posisi pertama dengan elektabilitas 31,5 persen, disusul Ganjar Sandiaga 29,8 persen, Anis Ahaya 27 persen, dan Air Langga Erick 2,8 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!